Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi bersama saya Tetap di channel mainkan gamenya Halo sobat semua apa kabar kalian hari ini Semoga aja baik-baik saja Dan tetap masih dalam lindungan Allah SWT Amin Nah sobat kali ini kita akan Mencoba Sebuah drone yang kemarin sudah kita review Yaitu adalah Dari miliknya drone S132 yang udah GPS Jadi disini Saya akan mencoba untuk GPS nya Terus untuk Reto untuk homenya apakah presisi Atau enggak atau layak atau enggak Soalnya Drone ini kan adalah Drone yang Belum global ya sobat ya Jadi saya beli ini drone nya belum global Masih lokal ya Jadi lokal itu masih Di produksi Dimana tempat Dia dibuat ya sobat ya Jadi kalau di Cina ya di Cina Kalau di Rusia ya di Rusia gitu Jadi belum dijual secara global Nah semoga aja nanti ada Drone nya dijual secara global ya Oke sobat langsung aja Kita akan Memasang baterai dan Embel-embelnya Jadi apa sih perbedaannya Drone global sama yang Non global ya Jadi drone global itu Sudah bisa digunakan Di semua jaringan Yang ada di dunia ya Contohnya Wifi kita ini kan IP nya berbeda-beda ya sobat ya Nah Seperti itulah Jadi ya sama kayak IMEI gitu loh ya Sama kayak HP yang Non ada IMEI nya Yang IMEI nya belum SNI Atau produknya bukan lokal Dia bakalan susah mendapatkan signal Nah seperti itu juga Dengan drone yang belum global ya Oke langsung aja Kita akan Mencoba Semuanya apa yang harus Dilakukan Jadi kali ini Saya ada disini Sebenarnya Gak jauh sama masjid ya Yang biasa saya Main Oke Jadi udah beberapa hari Kurang enak badan juga Jadi ada batuk dan filek Jadi mohon maaf Jika nanti Ada batuk dan filek ya Jadi disini kita akan Ganti dulu Ya kita ganti dulu Bahasa dan wilayah Jadi Hanya wilayahnya saja Yang kita Ganti Yaitu di Cina Atau di Eropa lah Gitu ya Oke ini sudah saya Ganti dan Gunakan Mode pesawat ya Siap Dan disini ada Sudah HS GPS HF HF Oke kita akan sambungkan Oke Oh Bentar Saya belum Merekam Saya belum merekamnya Oke Sudah direkam Langsung ke Rx drone Siap Start Connecting Starfly Siap Oke Oke sudah Jadi disini GPS lokasi Sudah sukses Mantap banget Cepet banget ya Disini kita akan Kalibrasi dulu ya Sobat ya Siap Seperti biasa Kalibrasi Ini dia Kalibrasi Tekan ini dulu Tahan Siap Siap Langsung kita putar Seperti biasa Satu Dua Nah ada bunyi Tit Kita kebawahkan Dan kita putar lagi Sampai bunyi Sampai bunyi GPS ku berbunyi Lagi ada berkedip Siap Langsung Ini ya Sobat ya Nah ini Tekan lama Oh enggak Tekan sekali aja Dia berkedip Oke Jironya sudah aktif Dan Sukses Langsung aja Kita akan mencoba ya Sobat ya Langsung aja Kita akan mencoba Oke Disini Mendapatkan 9 GPS Semoga aja Enggak nyendat-nyendat Seperti di rumah Sobat Oke Siap Oke Sobat Langsung aja Kita akan Arming Dengan cara Menekan Bawah Keluar Ya Dan Langsung terbang Bismillahirrohmanirrohim Oke Kita lihat GPS nya Kita akan Tinggikan sedikit Oke Dengan harga 550 ribu Ya Sobat ya 550 ribu Sudah mendapatkan GPS Brushless Dan kamera Ada optical proposition nya juga Ada anti nabrak nya juga Itu keren banget Nah ini Walaupun GPS nya itu Oleng ya Sobat ya Namanya juga murah Namanya juga murah Ini speed nya Kita akan coba dulu Dua Satu Oke Oh Oh dia cuma Dua kecepatan nya ya Model satu sama dua Oke Untuk RTH nya Oh ini Untuk RTH ya Kita akan coba Untuk RTH dulu Sobat ya Siap Kita akan coba Kesana Lokasi sudah Oke ya Jadi Oh 19 GPS Oh mantap Oke Jadi kalau Punya GPS itu Kita sedikit Tidak khawatir Walaupun GPS nya itu Agak sedikit Ngegeleong Atau melenceng ya Kita akan coba Kesana Sedikit Nah Ini Oke Kita lihat jaraknya Disini Jaraknya mana sih Oke 28 meter Kita tinggikan Di ketinggian 10 meter Jadi disini Sudah nyendat ya Jadi aplikasinya Sudah nyendat Karena Dikarenakan ya Yaitu Dikarenakan Dia masih global Sayang Anu Belum global ya Sayang banget ya Sobat ya Oke Dari sana Kita akan Majukan sedikit lagi Oke Kita majukan sedikit lagi Siap Di 42 meter ya Jadi Kalau untuk jarak Saya kurang paham Apakah ini benar Atau enggak Jadi Kalau buat Drone-drone Seperti ini Kita gak masalah lah ya Jaraknya ya Karena Drone-nya itu Lumayan cukup murah Oke ada burung lang Lihat ya Mungkin dia lihat Itu Barang macam apa Atau hewan apa Oke langsung aja Kita akan mencoba Untuk return to home Bismillahirrahmanirrahim Oke dia naik ya Uh dia naik tinggi cuy Oke Di 12 meter Dan dia berhenti sebentar Dan dia Balik Gak tau ini Apakah Wih itu burung lang tuh Dia mau ngejar paling Oke Jadi Kita cancel Oh itu burung lang ya Dia mau kesini Jadi Melencengnya Jauh banget ya Nah ini burung lang ya Wow Dia mau ngambil ini Kayaknya nih Kita akan coba dulu Apakah dia mau ngambil Atau gimana Oh Tuh Lihat ya sobat ya Jadi untuk melencengnya ya Melencengnya itu Jauh banget Sekitar Mungkin sekitar 5 meter Sampai 6 meter Melenceng dari Posisi awal disini Bisa sampai di atas Kenteng situ ya sobat Mana burung tadi Oh itu dia Oke Jadi kayak gitu ya sobat ya Untuk Drone nya Kalau Masalah GPS Kayaknya dia sudah punya Jadi mantap Terus Untuk melencengnya tadi ya Home point nya Namanya juga drone murah ya Setidaknya dia bisa balik pulang Kan keren ya sobat ya Dan disini kita akan mencoba Untuk Susah banget nih Kalau mau merekam ya Kayak gini Gak bisa Jadi begini Kita akan mencoba Untuk ini sobat Matikan remote Jika Jikalau drone ini Memang tidak Dapat signal Dia masih penasaran tuh burung Jadi Jikalau dia tidak mendapatkan signal Apakah Dia akan balik lagi Atau Dia akan tetap stay Yang ada disitu Oke kita akan jauhkan Di tempat yang tadi Disini kita lihat Untuk jaraknya aja Oke jaraknya belum update juga Kenapa Siap Kita akan cek dulu Untuk wifi nya Masih Oke Disini lihat ya Jaringannya cuma Jaringannya cuma satu biji Jaringannya cuma satu biji Gak masalah lah Atau kita Ini loh Kita dekatkan dulu Biar dia nyambung lagi ya Susah banget Oke Dia belum tersambung Wifi nya Oke disini sudah ya Harusnya Oke Tersambung Terus Kita masuk lagi Loading data Oke Dia tersambung lagi sobat Oke kita akan coba merekam aja Sini kita merekam Oke Dia kegeleong Atau Menstabilkan diri Karena ada Hempasan angin sedikit tadi Oke kita maju Sobat ya Kita maju Disini jarak Kelas 19 Oke ya Tadi kesitu ya Oh atau Begini aja Kita akan balik lagi Kita balik lagi sobat ya Jadi kita balik lagi Untuk Memindahkan Lokasi posisi Lokasi posisi GPS drone nya Oke Jadi tadi kan Kesana tuh Nah kita akan Pergi kesana Supaya dia ngelok GPS nya ada disana Oke Wih Ada rumput ya Oke Anginnya Sekarang Sudah mulai Kelihatan Kerasa Siap disini Kita disini aja Semoga aja Dia larinya kesini Gak kesana ya Oke Kita terbang lagi Bismillahirrahmanirrahim Wuh Oke kita kesana ya Sobat ya Oke dia turun Nggak masalah Biasa itu Biasa itu Kita akan maju kan Dia mereng Terkena angin Kita tinggikan Di 6 meter Siap Dia kesini Oke Wuh Tinggi Tinggi kan ini ya Jadi kita akan coba Untuk matikan remote ya Sobat ya Ini Disana ya Jadi dia ada di pohon Yang sebelah sana Tuh Jadi Kemungkinan kameranya Nggak bisa nyampe Kita akan matikan Bismillahirrahmanirrahim Apakah dia Kembali Atau Diambil ali Sama Oke Dia naik Dia naik Sobat ya Dia naik Oke Dia berhenti Saat naik Dia berhenti Dia cari lokasi Posisi Dimana dia take off Tadi Oke Dia take off disini Siap Dia kesini Sobat ya Oke Jadi Nggak kesitu Ya Tumben bener Tumben bener Disini Beneran Disini Loh Dia disini Loh Tuh loh Tadi disini Tumben bener Lokasi Posisinya Loh Oke Kita akan coba Untuk nyalakan Siap Apakah dia terbinding ulang Kita coba maju Oke Dia terbinding ulang Jadi aman Sobat ya Drone ini aman Dimana Saat Remote nya Hilang signal Dia akan balik lagi Di tempat dia Take off terakhir Jadi Sandinya Sobat take off Terakhir disini Ya disini Take off terakhir disana Ya dia Akan ikut Posisi disana Jadi Dia Drone nya ini Akan mengikuti Take off Dimana posisi Sobat semua Terakhir Take off ya Jadi Tadi take off Saya disana Terus Kesini Sobat take off Lagi Terus Dia nanti Baliknya kesana Enggak sobat Dia dimana Take off nya Sobat terakhir Disitulah Dia akan pulang Sobat Begitulah Kerjanya GPS Jadi Mungkin sampai disini Dulu Kebersamaan kita Dan jumpa kita Kali ini Semoga aja Video saya Kali ini Bermanfaat Bagi sobat semuanya Dari miliknya Drone S132 Yang sudah ada GPS nya Terus Sudah ada Sensor anti nabrak Dan Eh disini Jaringannya Nggak kelihatan Apa karena Dikasih mati Remote nya Tadi Oke lah Nggak apa-apa Jadi Buat sobat semuanya Yang pengen Beli drone ini Diusahakan Kalau drone nya Sudah masuk Di global ya Sobat ya Kalau belum di global Saya rasa Kurang disarankan Karena banyaknya Kekurangan drone-drone Yang memang Belum global ya Jadi Khususnya untuk Jaringan dan kameranya Susah banget Connect nya Oke sobat Mungkin sampai sini Dulu Kebersamaan kita Dan jumpa kita Kali ini Semoga aja Video saya Bermanfaat Bagi sobat semuanya Dan semoga aja Di pertemuan kita Berikutnya Akan saya Gendongkan kamera Jadi seberapa jauh Drone ini bisa Terbang ya sobat Oke Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Selalu mainkan game nya Bye Bye